hai oke ada sekalian pertama kita pasang adalah kita sambung juru jibe sini kita sambung sampai membentuk seperti ini ya ini udah aja cara memasangnya kita sambung seperti ini dia sudah ada apa ya kayak getah karet di dalamnya seperti ini sudah tersambung tinggal dimasukkan aja kita sambung keempatnya oke sudah oke setelah itu kita melakukan tendanya dan kita buka wow nah nah jadi apabila sudah tersambung besinya seperti ini keempatnya kawan-kawan atau ada sekalian cari jarak yang lebih panjang dari yang siku-siku tengah sini enggak bukan siku-siku sih tapi sini terus sini antara sini dan sini ada yang lebih panjang satu nah yang lebih yang lebih panjang adalah ini ini posisi ini buat fondasi dari kemah kalau sedangkan ini untuk atapnya jadi yang lebih panjang di sini adalah untuk fondasinya sedangkan lebih pendek dari sini ke sana ujung sana adalah lebih pendek itu buat atapnya kemudian cara masaknya nanti kita lepas dulu ininya lepas dulu mengapa dilepas saat pemasangan supaya nanti saat dipasang itu tidak terlalu terlalu tegang tidak melengkung besinya supaya besinya aman enggak resiko patahnya agak agak berkurang lah kayak gitu ya jadi ada dari sekalian untuk besi ujung besi yang agak paling yang lebih panjang tadi kita masukkan ke sini kemudian ah yang ujung satunya kita masukkan ke tempat yang sudah disediakan itu di sini nah ya gitu kemudian ini kita sambungnya belakangan ini supaya menghindari besinya itu enggak terlalu terlalu bengkok saat pemasangan ya ditinggal dipasang jadi sambung nah sudah setelah itu kita ratakan baru kita ikat di sini ya diikat ya saya menggunakan tangan sebelah tangan ya nah poin pentingnya adalah jarak dari bawah sini pondasi sini tiang anggaplah tiangnya ini ini lebih panjang dibanding yang dari jarak diikat sini ke pucuk tenda kayak gitu ya itu saja dipasang keempat buahnya jadi keempat besinya itu dipasang ya itu saja mudah-mudahan berguna dan bermanfaat salah hilap mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh